Halo semuanya, kembali lagi di channel Metologi Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya Dari Arnold Supriyadi 8672 Mas nanya dong, VPS yang punya server snapshot itu apa ya? Btw masih awam banget dunia per VPS-an Makasih Jadi VPS yang punya server snapshot itu Artinya VPS yang memiliki fitur backup snapshot ya Jadi di VPS ini biasanya menyediakan 2 ya Snapshot dan backup Nah, tapi tidak banyak juga yang menyediakan fitur backup ini Backup ini biasanya hanya provider-provider tentu yang menyediakan fitur backupnya Kalau snapshot itu dia melakukan backup pada saat snapshot itu dijalankan Jadi misalnya jam 1 siang kita jalankan snapshotnya Maka data yang terbackup adalah data VPS kita di jam 1 siang tersebut Dan biasanya slotnya dibatasi Dan majoritas provider VPS tidak menyediakan fitur automatic scheduling snapshot Nah, dan juga snapshot ini datanya itu disimpan di mesin yang sama gitu Jadi kalau servernya ada kendala otomatis snapshotnya hilang Jadi tidak direkomendasikan teman-teman itu melakukan backup Atau bergantung pada backup snapshot Teman-teman harus memiliki backup yang lain Nah, berbeda dengan fitur backup VPS Backup VPS ini biasanya dia offset backup Jadi backupnya itu tidak disimpan di server yang sama Nah, makanya kalau teman-teman jalankan snapshot itu prosesnya bisa lebih cepat Dibandingkan dengan backup Kalau backup dia agak lebih lama prosesnya Kalau snapshot itu bisa lebih cepat Nah, backup ini juga rata-rata sudah menyediakan namanya automatic schedule backup gitu Jadi teman-teman bisa jalankan setiap jam 7 malam Jam 1 siang atau jam 1 pagi Itu tergantung kepada di jam berapa VPS teman-teman itu trafficnya rendah Maka teman-teman bisa jalankan automatic backupnya pada jam tersebut gitu Jadi kalau teman-teman itu mau cari VPS yang lengkap ya Fitur backupnya teman-teman cari yang ada fitur backupnya dan snapshotnya Seperti Vulture, Linode, Linode dan juga di Celucian Nah, snapshot ini kapan kita gunakan? Snapshot ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin melakukan upgrade Misalnya kita mau upgrade kontrol panel VPS, Saber Panel Misalnya teman-teman pakai Saber Panel Teman-teman mau upgrade nih dari versi 235 ke 236 gitu Nah, supaya nanti kalau jaga-jaga Kalau misalnya pada saat upgrade itu ada error Teman-teman bisa restore ke posisi VPS teman-teman itu konfigurasinya Sebelum teman-teman lakukan backup Jadi sebelum melakukan action upgrade Teman-teman itu lakukan snapshot dulu Jadi kalau ada masalah nanti pada saat proses upgrade-nya Teman-teman bisa restore snapshotnya Nah, tapi snapshot ini disimpan file-nya itu di dalam VPS yang sama gitu Jadi satu mesin VPS itu di mesin itu dia disimpan gitu Kalau teman-teman, makanya kami tidak merekomendasikan Teman-teman itu bergantung kepada backup snapshot Kalau teman-teman ada provider yang menyediakan fitur backup seperti ini Bukan snapshot, nah ini lebih bagus Karena dia backupnya itu disimpan di luar dari node itu Biasanya di data center yang berbeda atau di lokasi yang berbeda Jadi dia lebih aman gitu Misalnya terjadi force major, misalnya kebakaran di data center tersebut Teman-teman masih bisa lakukan restore backup Oke, demikian ya Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Arnold Supriyadi ya Mengenai snapshot di VPS Thank you